Warna putih apa? Bahasa Jermanya? Fais Kalau warna merah? Fais Merah? Apa merah? Kalau warna hijau? Fais Apa? Warna biru? Biru? Fais Warna hitam? Fais Warna abu-abu? Fais Warna 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 Fais Warna Fais Warna Warna Há Há So, teman-teman ini saya lagi di rumah sakit Jadi suasana rumah sakitnya Berlin semasa pandemi Corona ya kayak gini Rumah sakitnya lumayan luas ya Kita ke rumah sakit bukan karena sakit tapi karena ada janjian, ada janji sama dokter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau misalnya flu jangan dateng Dan di seluruh kompleks rumah sakit wajib pakai masker Terima kasih telah menonton Sudah bisa masuk SD atau tidak Karena di sini umur masuk SD itu 5,5 sampai 7 tahun itu sudah bisa masuk Tadi melanjutkan pembicaraan saya ya tentang pemeriksaan anak-anak gitu Jadi sejak lahir itu sudah ada jadwal-jadwalnya untuk pemeriksaan anak di Jerman Mulai dari umur 3 hari aku nggak salah Terus 2 minggu, kemudian 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan sampai umur 5 tahun Pemeriksaan itu dilakukannya di dokter anak Jadi di cek kalau misalnya anak tersebut perlu di pemeriksaan lain Mungkin mungkin ada gangguan perkembangan anak gitu Jadi bisa ketahuan karena di cek berkala ya Kemudian setelah umur 5 tahun, tahun selanjutnya yaitu pemeriksaan anak untuk masuk ke sekolah dasar Jadi tadi saya antar anak saya ke rumah sakit itu untuk pemeriksaan dia persiapan untuk masuk ke sekolah dasar Dan memang di sini untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu kita sudah ter-cover sama asuransi Jadi kita nggak bayar lagi Makanya wajib ya, wajib anak-anak itu harus diperiksa untuk perkembangannya dia Ya, jadi anak saya masuk ke rumah sakit nggak kenapa-napa ya, bukan karena sakit tadi saya udah bilang Tapi karena memang jadwalnya dia diperiksa di situ gitu Jadi tadi yang memeriksa di bagian anak-anak lah, yugen-yugen apa gitu Jadi bagian anak-anak dan nanti bulan Agustus nanti dimasuk ke SD Sekarang anak saya masih kayak SD persiapan gitu, masih setahun Peralihan dari TK ke SD Nah dia lagi di situ dan udah mulai belajar-belajar lah Kayak nulis, baca, dan gambar, dan lain-lain Itu aja cerita saya tentang kontrol anak di Jerman Seperti apa Aku tahu di Indonesia kan belum ada ya Kayak gitu Cuman ya karena di Jerman Itu udah diatur sama pemerintah Yang mana ada pemeriksaan untuk anak-anak secara berkala Terima kasih yang udah nonton Kalian kalo ada pertanyaan bisa komentar Oh ya, karena ini di daerah umum Saya gak bisa lepas masker Nanti takutnya ditegur ya Karena ya ini masih di daerah rumah sakit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku udah nonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya Tadah Sub indo by broth3rmax